Intro Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan mainin lagi New World untuk Part 2 Kemarin gue udah kasih tau basicnya, makasih yang udah kasih like dan jempolnya juga Dan jangan sampai lupa untuk tetap subscribe channel gue ya bro Untuk dapetin informasi mengenai game ini dan kelanjutan informasi dari tipsnya Jadi kali ini kita akan coba untuk leveling ataupun nyari barang-barang item rare ya Dan saat ini gue ada di kota yang ramai yang cocok buat lo jualan Jadi untuk nyari gold kalian cobalah jual-jual barang-barang yang memang lagi sedang banyak dibutuhkan Tapi jangan sampai lupa, lo cek juga harga-harga standar biar kalian gak kemahalan juga Oke, kita kali ini akan coba cek lagi di setiap kota itu bakal ada tetap invent ataupun barang-barang gratis Yang bisa kalian ambilkan berdasarkan waktu setiap menitnya Jadi bisa kalian manfaatkan daripada cari jauh-jauh ya bro ya Seperti air dan daging Nah, otomatis kalian bisa juga untuk mengikuti party dengan kawan-kawan kalian Ini aku akan pergi ke kota awal dari Monarch adalah mini dungeon yang memang menggunakan azure potion ya Itu bisa digunakannya hanya dari kota ke kota untuk fast travelnya Biar nanti kita mendapatkan poin-poin dari mini dungeon itu sendiri yang tersebar di lokasi tersebut bro Karena untuk di level yang kota lain itu biasanya level mini dungeonnya di atas level 45 Jadi berkumulah dengan teman-teman kalian Walaupun berbeda level itu lebih bagus juga biar kalian lebih mudah melawan monsternya nanti Karena monster di sini itu cukup agresif bro Oke, udah persiapan kalian punya healer, kalian punya tanker Dan kalian bisa menjadi seorang hitter ataupun di antara mereka seperti yang saya lakukan dengan kawan-kawan ini Jadi tetap lah cari kawan dan kalian gak perlu khawatir Karena gue pasti nampung aja kalian seperti apa walaupun pemula Kita jauhin bareng-bareng aja Cek discord gue jangan sampai lupa untuk ikutin voice biar tetap seru ya bro ya Kita nikmatin permainan ini walaupun agak rumit di awal Tapi bersama-sama kalian pasti akan cepat pinter bro Sebelumnya gue kasih tau juga buat kalian yang memang belum mengetahui untuk game ini Kalian bisa download di steam dengan harga yang termasuk murah di awal dan tidak ada tambahan lagi biaya Jadi sebelum melakukan hal yang sulit kalian buatlah sebuah camp untuk menyimpan respawn point sebagai tempat kalian nanti jika mati ya bro ya Dan tetap setting dari skill point ataupun skill aktifnya biar kalian tidak salah dalam mengontrol dan pada saat menyerang di dungeon Ini salah satu monster yang memang terbilang kalot walaupun levelnya sama ya bro ya Tapi dengan kawan-kawan kita memang jika levelnya lebih tinggi Kebeneran disini ada kawan kita yang udah nemenin Ada Aktor Aktor, Ada Leste, dan Mizon ya Yang sudah nemenin gue makasih banyak bro Dan kawan-kawan yang lain saya tunggu ya di dunia new worldnya Jangan sampai kalian lupa juga untuk kasih komentar di video ini Jika kalian memang belum paham Nanti saya coba jelaskan ataupun minta bantuan teman-teman yang lain yang sudah lebih expert Nah untuk selanjutnya mini dungeon ini tidak hanya ada satu titik Kalian bisa kerjakan 3, 4, sampai 5 titik kalian habiskan saja Karena waktunya pun tidak terlalu lama Tapi hati-hati kalian selalu bawa saja darah potion yang memang sudah kalian buat melalui skill cooking Jadi kalian coba gebe skill cooking kalian ke atas level 50 Biar kalian bisa membuat potion-potion yang medium Tidak terlalu kecil untuk penambahan darahnya dan makanannya juga Oke keseruan ini sangat benar-benar diharapin buat para pecinta Mimo RPG Jadi alangkah sangat rugi ya untuk saat ini Jika tidak bergabung dalam permainan berbasis Mimo RPG masif dengan open world Nah selesai Untuk selanjutnya kita bisa juga cari tempat-tempat penting ya Untuk melakukan farming barang dengan kawan-kawan Sambil mengasah kemampuan skill kalian juga senjata kalian biar lebih GG Karena untuk leveling itu sangat sulit ya untuk naikin dengan pola sistem farming biasa Kalian tetap harus party walaupun kalian levelnya sudah tinggi Biar lebih cepat juga mendapatkan XP XP disini secara kalian sadari nanti akan terbilang lama ya Daripada melakukan quest untuk naikin level Jadi ini lebih diutamain adalah untuk mencari drop-an item-item yang rare Dari chest yang kita dapatin setelah membunuh bossnya dari mini dungeon Dan ini berlaku untuk semua dungeon-dungeon yang ada di dunia new world Oke ini cukup keren juga untuk animasi efek dan senjata yang kalian pakai Sangat bervariatif dan juga drop-dropannya yang memang mengeluarkan barang-barang item yang terbilang mahal Jadi datanglah ke tempat-tempat perompak yang memang disitu banyak sekali spawn monster yang di levelan kalian Sesuai level maksudnya Dan jangan sampai lupa juga kalian harus melihat kapasitas dari barang yang kalian punyai Karena kalau terlalu berat kalian tidak akan mampu untuk lompat ataupun berlari cepat Yang jelas itu akan di kroyok monster ya yang spawnnya tidak terlalu lama Oke ini salah satu contohnya gue akan buangin barang-barang yang memang gak gue pakai Dan ini disalvek ini adalah dilebur Jadi menghasilkan gold untuk dikumpulkan Walaupun jumlahnya sedikit tapi jika kalian sering terus melakukan Kawan-kawan saya bisa mencari sampai 10k per minggu ya Itu udah cukup worth it juga ya bro Jadi saat bossing seperti ini harus kalian dijadikan rutinitas Tidak terlalu boring dan cukup keren banget dengan skill-skill kalian setiap level yang kalian dapatkan Oke mantap Oke itu aja gue ucapin makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa juga untuk like and subscribe-nya Semoga kalian saat selalu dan tetap bisa bermain game bersama saya di dunia new world See you dadah bye-bye ma bro